Punjungan Komisi 3 DPR RI di Lapas Petobo, Palu pada selasa siang kemarin dimanfaatkan para warga binaan untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Keluhan dan harapan salah satunya datang dari warga binaan dengan kasus terorisme. Menurut mereka, penegakan hukum oleh penegak hukum belum dilakukan dengan adil, karena masih banyak pelaku teror yang bebas berkeliaran di luar sana. Selain itu, mereka meminta agar para narapidana atau tahanan dengan kasus terorisme khususnya yang berasal dari poso yang menjalani penahanan di luar Sulawesi Tengah. Agar dapat menjalani hukuman di Sulawesi Tengah, ini agar memudahkan pihak keluarga membesuk, sebab jika tidak, hal itu sama saja dengan melakukan kezoliman. Sementara ketua rombongan DPR RIB Nika Burharman menyatakan akan membahas aspirasi tersebut seraya berharap kepada warga binaan khususnya, yang sebelumnya terlibat terorisme agar tidak lagi terlibat dan dapat menjadi penyebar kedamaian. Terima kasih telah menonton!